ketemu lagi bersama pipit otg semoga sahabat tidak bosan untuk melihat atau menonton ataupun mendengar suara ataupun video pada channel pipit otg ini kali ini pipit otg akan membahas bagaimana cara untuk menyembunyikan folder ataupun file-file seperti file gambar ataupun video ataupun mungkin dokumen di smartphone android mungkin sahabat ingin menyembunyikan folder ataupun file-file yang sangat penting di smartphone android agar tidak bisa dilihat oleh semua orang terutama yang membuka ponsel smartphone anda sebelum kita menyiap pada bagaimana cara untuk menyembunyikan file ataupun folder di smartphone android kita lihat terlebih dahulu di galeri pipit otg nah disini bahwasannya di galeri pipit otg terdapat gambar kemudian foto-foto ataupun gambar dan video nah kita hendak ingin menyembunyikan video ataupun foto-foto ini ataupun mungkin file-file yang lainnya nah kemudian bagaimana caranya nah kita menuju ke file manajernya atau jika di samsung dengan nama my files atau file saya nah kemudian tap aja my file atau file saya atau file manajernya kemudian silahkan sahabat klik aja antara internal storage ini adalah support untuk kedua penyimpanan ini untuk menyembunyikan folder ataupun file nah kita tap aja misalkan internal storage nah disini pipit otg menyimpan folder ataupun file-file di dalamnya dengan nama folder penting banget nah disini kita lihat bahwa di dalam penting banget ini terdapat file-file berupa gambar-gambar ataupun foto-foto dan satu video nah kita hendak ingin menyembunyikan gambar-gambar ini ataupun video ini ataupun file-file nya nah kita kembali aja nah kemudian bagaimana caranya untuk menyembunyikan folder penting banget ini kita tap dan tahan penting banget folder penting banget ini kemudian silahkan sahabat tap aja titik 3 paling atas disini kemudian kita tap rename atau ubah nama nah kemudian kita tambahkan aja titik sebelum nama foldernya kita tambahkan aja titik sebelum nama foldernya nah kemudian kita tap kembali rename atau ubah nama tap aja nah kemudian bahwa folder penting banget sudah menghilang nah disini telah menghilang nah kemudian kita lihat di galeri apakah sudah menghilang atau belum kita lihat aja nah kemudian bahwa di galeri ini di galeri pipit.atg ini bahwa gambar-gambar yang tadi asalnya ada telah disembunyikan nah mudah bukan bagaimana cara untuk menyembunyikan folder ataupun file-file di dalamnya berupa gambar ataupun video ataupun file lainnya nah kemudian bagaimana cara untuk menampilkannya kembali nah silakan sahabat tab kembali file manajernya ataupun my files di samsung ataupun file saya nah kemudian silakan sahabat menuju pada internal storage ataupun sd card nah kemudian tadi pipit.atg hendak ingin kita menampilkan kembali menampilkan kembali folder ataupun file-file di dalam folder tadi yaitu berupa gambar ataupun video ataupun file yang lainnya misalkan jika sahabat menambahkan di folder yang telah dihilangkan nah kemudian kita tab aja settings kemudian kita perlihatkan atau kita tampilkan file-file yang disemunyikan atau file-file yang tersemunyi tadi kita tampilkan folder tadi yang tadi disemunyikan nah kemudian kita tab kembali nah kemudian disini akan berisi file-file yang disemunyikan telah ditampilkan disini ditandai dengan titik yaitu folder yang disemunyikan nah kita scroll ke bawah kemudian kita akan melihat penting banget yang disemunyikan tadi nah kita tab aja tab dan tahan sehingga terpilih ini folder penting banget dan kita tab aja titik 3 kemudian kita tab rename atau ubah nama nah kemudian kita hilangkan titiknya untuk menampilkan folder ataupun file-file di dalamnya kemudian kita tab rename atau ubah nama nah kemudian bahwasannya penting banget sudah tampil kembali atau diperlihatkan kembali di smartphone android nah kita lihat di galeri kita lihat di galeri apakah sudah nampak nah disini bahwasannya gambar ataupun file-file gambar dan video telah ditampilkan kembali nah sahabat bisa untuk tidak menampilkan folder yang disembunyikan ini sehingga hanya tampak file yang ditampilkan saja atau hanya ditampilkan file-file yang tidak disembunyikan nah sehingga hanya folder yang ditampilkan saja yang diperlihatkan nah bagaimana sebenarnya jika kita ingin menyembunyikan satu file di dalam penting banget caranya sama seperti tadi nah kita tetap aja misalkan kita ingin menyembunyikan video ini video vp.atg ini yang hitam ini kemudian kita tap aja titik 3 kemudian tambahkan seperti tadi dengan menambahkan titik nah kita tambahkan titik disini sebelum oh iya namanya terlalu panjang ini nah kita kurangi aja ini namanya nah kemudian kita tambahkan titik disini kemudian kita tap rename atau ubah nama nah disini bawasanya video tersebut telah menghilang nah kemudian kita lihat jika ingin menghilangkan satu file nah kita tetap di galeri nah bawasanya disini video yang hitam tadi telah tiada nah mudah bukan bagaimana caranya untuk menyembunyikan folder ataupun file berupa gambar video ataupun dokumen dokumen lainnya semoga bermanfaat bagi anda semua jangan lupa subscribe channel pipid.otg selamat menikmati